Ibu-ibunya KTP, sama kakak, sama IJSA itu juga suruh-suruh bawa, iya, suruh bawanya ke sana, kayak gitu. Semua perlengkapan dibawa ke Makassar, ya. Kan begitu, karena kan proses paspor itu kan dimana saja memang bisa, katanya dia. Saya kan sudah menjawab gini, Bang. Nah, kalau ngurus paspor kan di sini juga bisa. Oh, nanti kan biaya paspor sama visa saya, Mbak. Kayak gitu. Kalau paspor kan dimana saja bisa ngurusnya, kata dia. Sekarang saya tanya, semen kenal sama orang itu dimana? Kenalnya itu dari temennya anak itu sendiri, temennya. Jadi, katanya itu, katanya temennya, temen anak saya itu, katanya itu, ya ini yang punya pencernaan ikan koi ini yang di Taiwan, kayak gitu. Jadi, temennya itu pernah ketemu sama dia di Taiwan? Belum, 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 belum ketemu. Belum pernah tatap muka, cuma temen dan temen-temen-temen, gitu aja? Iya. Iya. Ya, kalau aku yang, Mbak, setelah aku ngomong panjang dan lebar nanti sama-samen, udah, enggak usah aneh-aneh. Kalau saya boleh saran, enggak perlu. Ya, cari jalan yang enak aja, yang samen kenal sama yang tahu. Kalau samen enggak kenal dan enggak tahu, samen mau paksa, monggo. Ya, silahkan. Aku tidak melarang. Silahkan. Tapi, sekarang modus penipuan itu banyak sekali. Nek samen tetap maksa kepingin dan mau dan percaya, monggo. Saya tidak. Halo? Sekarang putus-putus enggak? Kalau samen percaya, samen yakin, dan itu akan jadi rejeki samen, silahkan dibayar. Kalau saya tidak. Kalau saya, mending kalau samen mau proses ke Taiwan, datang ke agensi atau datang ke PT. Daftarin diri kerja. Benar-benar, baik-baik. Potongannya memang banyak. Iya, iya. Kalau orang kayak gitu kan. Kenapa, kenapa? Katil-katilnya, Bang, biar enggak putus-putus, karena ini ya, hotspot. Oke. Halo? Gimana, Mbak Al? Ini jelas internet rekanan banget ini. Rekanan smartphone sama rekanan, salah. Samen itu di Indonesia apa di Hongkong? Kok sama putus-putus kena apa ya? Rek, tak matiin, tak telepon lagi. Luar biasa, teman-teman. Waduh, ini sudah. Enggak tahu ini ceritanya kok. Barusan kok putus-putus? Sekarang gimana? Di sini apa yang disampaikan ya? Udah, udah, udah. Udah. Oke. Udah. Sekarang samen di Indonesia apa di Hongkong? Di Hongkong ini saya. Nah, terus yang mau berangkat siapa? Anak di Indonesia. Aduh, Mbak. Mbak kok anaknya samen buddha nonang Taiwan pakai visa turis. Lagi ini, wis. Menyalah gunakan aturan ini. Jangan hanya karena teman-teman, 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 ayah. Nanti ending-endingnya, iya mas aku ketipu. Bye. Aku ngguya-ngguyu jadi nih. Samen gini loh. Sekali lagi tak tanya. Anak samen umurnya berapa? Anak itu masih dua, lima, dua, enam. Terus ini rencana mau samen berangkatkan ke Taiwan pakai visa turis. Pabrik peternakan ikan koi. Kan itu. Apa? Ceritanya. Iya kan? Peternakan ikan. Iya, peternakan ikan. Terus mau, ya wis, ada, tiga slot, silahkan. Kalau kita datang ke Makassar, semuanya tak urusin, ABCD, blablabla, gitu kan? Iya. Terus anggapannya samen mau bayar telung juta aja tiketnya. Nanti bayar-bayar yang lainnya ada nggak? Yang bayar lain-lainnya dia katanya untuk paspor sama visa sama penerbangan ini ke Taiwan-nya. Oke, mantep. Ini, kalau tiga juta udah masuk, ternyata tiketnya tidak didapatkan sama anak-anak samen kan, bye-bye. Nyoro. Eh? Makanya. Nggak, bener nggak? Nggak, nggak, saya ngomong. Saya ngomong sama samen. Ke Bang Sandro. Samen dengerin. Makanya, sekarang kan ketemu sama orangnya nggak pernah. Kantornya nggak pernah. Cuman temen-temen dan temen. Udah, ini aja tiketnya. Kamu nanti bayar di Indomaret. Setelah dibayar, ya kalau tiketnya nanti dikasih. Kalau nggak, bye-bye. Sekarang samen pakai logika akal ya menurut saya. Kerja di Taiwan. Pakai visa turis. Itu yang pertama sudah satu salah. Dua. Ya, salah yang pertama. Salah yang kedua. Dia harus ke Makassar. Ya kan? Katanya, dia suami, istrinya orang Taiwan. Ya kan? Dia laki-laki di Makassar, ya. Dia akan urus paspor dan segala sesuatunya. Untuk bisa berangkat ke sana. Oke. Ya. Menurut saya, sekali lagi. Begitu anak samen udah nyampe di sana. Kiro-kiro. Ya, kiro-kiro nih. Samen kan juga harus bisa berpikir. Dideleh nangendi karusopo seperti apa. Apa nggak samen punya pikiran yang seperti itu? Karuan kalau samen itu ke Taiwan. Proses PT. PT Nindi, alamat Nindi. Jelas. Anak samen dilarikan. Dikeperui. PT ini kan tinggal digolehi alamat Nindi. Nah, ini kan nggak jelas semuanya. Oke, 3 juta. Samen berangkat. Wih, nyampe di sana. Transfer lagi ya. 4 juta, 2 juta untuk paspor. Transfer lagi ya. Anakmu begini, begini, begitu. Kiro-kiro. Dia hapusinnya, tambah mana ya. Dari situ samen sudah bersama. Sekali lagi. Saya tidak melarang anaknya sampean untuk di bekerja ke Taiwan. Tapi saya hanya saran. Pakailah jalan yang penak gitu loh. Yang bener. Kalau samen mau ya kan. Anaknya. Mending anaknya disuruh les bahasa Jepang. Dibayari 4-5 bulan les bahasa Jepang. Umur segitu kan masih oke. Setelah les, bisa tes bahasa Jepang. Lolos tes bahasa Jepang. Kalau samen mau berani keluar uang sekalian banyak. Kita sekolahin atau kursus di Jepang langsung. Habis itu, dapat bisa. Setelah dapat bisa, dia bisa part time kerja. Nah, 6 bulan, 7 bulan kerja. Kursusnya 1 tahun. Duit samen sudah balik. Haruan. Meletakkan uang itu kepada samen harus tahu siapa. Harus ngerti orangnya. Harus ngerti jelontrungan nih. Ini gak ngerti-ngerti. Ya, beli. Ya, aku percaya. Ada aplikasi yang beli tiket bayarnya Indomaret. Aku percaya. Tapi persoalannya kalau sudah kita bayar di Indomaret. Pembayarannya oke. Kan bukti resit tiketnya kan pastinya dikirim sama dia ke sampean. Nah, kan kita gak ngerti rekening itu nanti masuk kemana. Tujuannya ke apa. Atau ke dananya dia. Kalau ke rekening bank nama atas siapa kan jelas kelihatan namanya. Itu kan pembelian tiket dari screenshot sampean itu pembelian tiket Cengkareng Ujung Pandang. Aplikasinya gak kelihatan loh ini. Aplikasinya apa? Jaminan ya. Indoma, tandanya Indoma juga gak jaminan ya. Iya, maksud saya bukan masalah gak jaminan. Ini kan Cengkareng dan UPG kan. Selesaikan sebelum. Ini saya percaya kalau ini aplikasi ya kan. Cuman belinya pake apa, aplikasi apa gitu loh. Ada kan kalau tiket itu tiket.com. Ada tiket itu apalagi satunya yang aku sering traveloka, Bojoku itu. Transfernya langsung pake bank, bisa. Tapi kalau ini aku, aduh. Udah lah, dari tujuan sampe anaknya dibawa kesana itu akuis mingung. Akuis, enggak, enggak pil. Akuis, enggak, enggak. Akuis, enggak, enggak. Akuis, enggak, enggak. Akuis, enggak, enggak. Kecuali kan ada. Iya, makasih banget nih. Iya, enggak, enggak. Tolong, timbangannya duit 3 juta dikasih mereka. Mending tak tuh kok ada 3 juta sampe. Karuannya aku ngapusih kan sampe lebuk. Viral kan karuan. Oh, Sandro tuh nggak ngapusih ya. Enak tuh. Ayo. Ini cuma tukut tiket yang cengkareng, yang ujung pandang. Enak tuh. Jaluk tulung yang pas-pas aja. Yang ketok-ketok aja mbak. Jaluk tulung ambil yang nggak jelas kayak gitu ya terusan. Kok moro-moro bisa dibayar. Semua buk lo nih. Ma. Ini sekarang spontan. Apa? Spontan langsung bangsa dulu tuh. Ya. Ya. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi aku bilang. Saya belum tentu benar ya. Apa yang saya ucapkan belum tentu benar. Tapi kalau memang mau beli tiket sendiri dan mau ke ujung pandang sendiri. Ya nggak papa. Atau ke Makassar sendiri. Nggak papa. Kita beli pakai tiket yang lain. Nggak usah lewat dia. Beli sendiri. Berangkat sendiri. Di bandara. Di jemput di mana. Begitu lebih enak. Jadi kita nggak. Kalau ketipu kan ketipunya udah di ujung pandang. Nyari orangnya semuanya nggak ada. Ditelepon nggak. Nggak jalan semuanya. Jadi anaknya. Terlantar di ujung pandang misalnya. Yaudah beli tiket lagi. Balik lagi. Tapi setidaknya kan tidak ketipu 3 juta gitu. Iya. Bisa dipahami. Maksud. Maksud dari pembicaraan saya. Paham. Saya paham. Iya. Anaknya sendiri kan beli. Tidak paham. Kalau memang disuruh ke Makassar. Anaknya sendiri itu disamen transferin. Beli tiket sendiri. Pakai travel agency. Atau travel local. Anak samen pasti punya aplikasi lah. Dan pasti ngerti lah di Indonesia. Bener nggak? Umur 25-26 itu pasti ngerti lah. Travel local. Kan logik gitu loh. Logika. Ya. Bisa jadi enggak. Enggak. Bisa jadi duh yang 20 yang 20 aneh. Enggak ngerti juga. Bu. Ini mungkin duitnya. Iya. Nggak nge-duit. Aduh duit bu. Aduh susah. Aku harap di goddess. Bu. Sampai. Ini tiketnya. Bisa jadi seperti itu. Udah. Ya. Dari sini sampe sudah paham Kira-kira apa lagi yang mau ditanyain Makasih infonya Lu Bang Sandro Karena perasaan Perasaan saya sendiri juga gak enak Makanya waduh ini langsung kok Ini kok dikirimin ini ya Dikirimin untuk membayar ke Indomat Jadi kalau Indomat itu kok Orang yang belum paham Itu mesti yakin oh bayarnya di Indomat Berarti ini bener kan kayak gitu ya Bukan langsung ke rekening dia Atau bagaimana Oke ini ke Indomat Mungkin ada mafia yang Lebih canggih lagi Mungkin dengan cara itu lagi Karena ini lagi musim seperti itu Dari dulu sih musim sebenarnya Cuman ini lebih canggih Lebih canggih Lebih canggih Kayak gitu Jadi cepet-cepet hubungin Bang Sandro Ini bismillah Ya Allah ini hari Sabtu Semoga Bang Sandro gak sibuk Bisa diangkat Alhamdulillah langsung diangkat Kan orang sibuk Biasanya kan lagi konten Lagi apa Kayak gitu Iya-iya Sekali lagi Semen pemikirannya udah Menurut aku udah oke Bener-bener Gak apa-apa Mending mundur selangkah Atau mundur dulu Atau pending dulu Daripada kita Segera-segera-segera Tambah hilang Kan repot Iya Terus ini anak juga langsung Tak SMS Tidak tahu Terus kenapa Nomor KTP Sudah tak Foto kesana Tidak apa-apa Nanti disamin diskusikan Yang baik dan benar Nggak Semen dapet info itu Dari mana Pertanyaanku itu Semen dapet infonya Dari mana Jadi facebook Tidak apa-apa Kirimin facebooknya Jadi facebooknya itu Plus ada nomernya Gitu Waduh Enggak-enggak Semen lihat dari facebook Lihat dari facebook Iya temennya Temen anak itu Temennya Anak Semen Punya temen Punya adik Tuh Jadi yang temen facebook itu Punya adik Di Makakasa rumahnya Dia Rumahnya juga ada di Taiwan Karena menikah sama orang Taiwan Ceweknya Dan dia punya Pencernakan Ikan Koi Sama lobster Gitu Terus Disana ada dua Dua orang Sudah Jadi dia butuh Empat orang Ceritanya Ceritanya seperti itu Kalau semuanya info Dari facebook Tidak ada kejelasan Dan alamat Wow Itu ngeri Itu bu Aduh Iya Jadi Jadi apa namanya Itu Dikasih nomor Nomor whatsappnya Jadi langsung Ngebungin Nah ini orangnya Langsung Masih ada di Makakasa Bulan Tanggal 10 Tanggal 10 Bulan 5 ini Dia mau ke Taiwan Jadi mau diajak Barangnya sekalian Kayak begitu Jadi Jadi ya sekarang kan model Cara nipu itu kan Udah sangat-sangat Banyak sekali Kalau Menurut saya Kalau Suatu saat Nyari pekerjaan Anak itu Kalau Di facebooknya itu Tidak ada Alamat Yang tertera Sekali lagi Tidak ada Alamat Lengkap Yang tertera Itu sebaiknya Jangan Iya kan Iya kan Dari semua ya Sosial media ya Kalau menawarkan Sesuatu Atau apapun ya Ketika tidak Dia meletakkan Alamat Bahkan Alamat Sendiri aja Udah diletakkan itu Masih juga ada Yang bohong Iya bener Makanya Disinilah yang menjadi Apa Kekhawatiran saya Ngebet banget Emang kerja di Taiwan Enggak juga Cuman karena kan Di Indonesia kan Memang kerja Kan ya Gaji kan Begitu Gitu loh bang Jadi Yaudahlah Mau Kayak gitu Aku tak kesana Ya Si anak Anak samen dimana sih Jakarta kan Kalau anak kan Posisinya ada Di Bali dia Oh Di Bali Iya Posisi anak nih Ada di Bali Ngikut Percetakan Jadi kayak Baliho Baliho Itu loh bang Masangin Baliho 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 Cowok apa cewek Percetakan Samblon Cowok apa cewek Cowok Ikut Samblon sama saya aja Saya punya mesin Printingnya Di Lumajang Di Surabaya Oh di Surabaya Punya bang Sandro Sendiri ya Iya aku punya mesinnya Harga 75 juta Yang buat Kalasnya komunitas Kemarin itu kan Aku punya mesinnya Kan Yablone sendiri Punya mesin sendiri Cowok apa cewek sih Cowok apa cewek Bang Sandro ada di mana Di Hongkong Di Indonesia Biasanya di Cosweb Ya lah Di Cosweb tuh Ya iya Masya Allah Nah saya men Tahunya saya itu Dari mana Saya di Cosweb Saya men Kejap ketemu aku Kejap ngopi Seneng aku Enggak puasa kok Malah pengen Iya tidak Tenggak puasa Besok minggu Besok minggu Ketemu Bisa kan Saya minta dibelikan Tiket aja Lebih enak Ya Tapi itu Tidak tahu Tidak Metu tiketnya kan Kalau sampe ini Bayar Begitu 3 juta Ilang Tiketnya gak dikirim Merongos kan Jadi gini aja Ini sama nyonya Dia kerja Istri kerja Tapi disini kan Ya di Hongkong Dia dikerja Iya di Hongkong Di Hongkong Iya iya bang Iya Jadi Kalau anak sampe Memang mau Dan pingin Masih bersemangat Suruh belajar Bahasa Jepang Sampai nanti Tak kirimi deh Lembaga pelatihan Kalau dia berminat Aku gak ngerti soalnya Karena minatnya orang Dewi-dewi sih Kalau aku Mending ke Jepang lah Aku aja Aku pingin aja Bulan Mei besok Mau kesana Tapi gak tahu Istri ini Mei apa Juni Aku pinginnya Mau berangkat sih Mau ngecek Langsung gak Iya mau cari info Mau cari info Kalau Kerjaan disana Kayak gimana Lingkungannya Kayak apa Terus kalau sekolah Khusus kayak gimana Kan Dua minggu cukup lah Ngeliput itu semua Minimanya Untuk pandangan sih Iya Disana kan punya adik aku Kan ada adik Adikku kan Sejak 2008 Sudah disana Dan adikku bukan Bukan kerja magang-magang loh adikku Adikku kuliah S2 S3 Sekarang kerja di perusahaan Bukan Bukan yang dari Indonesia Magang kayak gitu Bukan Dia sekolah Dia kuliah Iya paham Makanya ini Anak yang cewek juga Ini Karena apa ya Situasi Kondisi ekonomi itu Maunya ya Mau belajarkan Tony Terus nanti Mau Mau Pekerja toko Atau kerja apa Sambil kuliah Kayak gitu kan Tujuan Makau Makau itu kan Kayak Gimana ya Kerjaannya itu Bebas gitu loh Milih-milih Apa yang kita Ke Jepang aja Komputer Komputer ya udah Kayak gitu loh maksudnya Ke Jepang aja Company 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 Ke Jepang juga ya Company Ke Jepang aja Nanti tak kasih Tak kasih lembaga pelatihan kerjanya aja Yang di Bandung Kalau dia mau tertarik Itu lumayan Kak 5 bulan itu Lest Selama 5 bulan itu Bayarnya cuma 4 juta 5 bulan itu ya Iya Bayang loh Bisa udah ya Sedikit ya Nah iya Bayang loh kan 5 bulan loh 5 bulan bayarnya 4 juta Yaudah Dikirim saja Kak Terakhir itu Nanti cari info-info aja 5 juta Semangat ya Hati-hati loh ya Makasih banyak Iya karena ini Anak-anak juga Mau ini Semangat mau Keluar negeri Makanya Dua dibuang-buang Buat penipu Ayo buat kita ngopi Apa rujaan kan enak Nyambel bawang kan Ya Oke Yaudah Terima kasih ya Bang Masih terima kasih banyak Pokoknya Sehat selalu Terima kasih Biar rezeki Iya Sehat selalu Rezeki sampean juga Dimana tempat ada Luas Melebar Saya selalu sama nyonya Sekeluarga Amin Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke buat teman-teman semuanya Miris ya Tapi saya seneng Senengnya apa Masih diajak ngobrol Untuk berunding Diajak cerita Berarti kan saya dianggap Ya hidup itu yang enak Kayak gitu loh teman-teman Jadi kita itu bisa dianggap Sama orang lain Ya terlepas Ya terlepas apa yang saya Sampaikan benar atau tidak Terlepas apapun Tapi kalau memang Logikanya tadi Dia cuma beli tiket Kenapa Kita beli tiket Yang kita download Aplikasinya sendiri Kita membayar Dan tiketnya ada di kita gitu Jadi Segala sesuatu itu Kita harus pertimbangkan Bolak-balik Kiri dan kanan Kalau kita langsung Buru-buru Memutuskan Begitu terjadi Sesuatu yang Tidak tepat Jatuhnya Masa waduh aku ketipu Waduh aku keblondro Ya Sekali lagi Keep stay tune My youtube channel And see you next video Bye-bye